Pertarungan Arema FCVS Persebaya Surabaya selalu menarik untuk ditunggu setiap musimnya. Musim ini kedua tim memang terseok-seok di klasemen BRI Liga 1, namun bisa dipastikan pertemuan kedua tim bakal tetap panas. Pertandingan yang bakal berlangsung di Stadion Kanjuruhan besok malam. Jadi adu gengsi Arema dan Persebaya. Meski mengalami musim yang buruk, kekalahan dari sang rival abadi pantang terjadi. Tim Tuan Rumah Tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Pasalnya, setelah gagal menang dalam tiga pertandingan secara beruntun, Arema FC sukses membungkam Persik ke diri dengan skor 1-0. Kehadiran Javier Roca mampu memberikan perbedaan yang cukup ketara dalam permainan Arema FC untuk saat ini. Sementara itu, Persebaya justru berada dalam situasi berseberangan. Mereka tengah dalam tekanan setelah menelan tiga kekalahan beruntun termasuk di laga kandang kontra Bali United dan RANS Nusantara FC. Untuk menghadapi pertandingan nanti, kedua tim tentu harus mempersiapkan skuad terbaiknya termasuk para pemain asing. Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi, merupakan pilar penting Arema FC. Abel Camara yang diplot sebagai suksesor Fortes sejauh ini baru mencetak satu gol. Pada laga derby jatim kontra Persebaya Surabaya nanti, tentu Camara ingin membuktikan bila dirinya masih berguna untuk Arema. Abel Camara akan dipasang untuk melawan Persebaya Sabtu besuk. Abel Camara masuk daftar line-up kali ini. Apakah Abel Camara masih layak di Arema FC? Tulis di kolom komentar Yesam.